Jika permodelan pada lantai 1 telah selesai Surface sudah ada Jendela, pintu, bahkan kita juga sudah bisa memasukkan load family Di sini Tangga juga sudah kita buat sebelumnya Maka langkah selanjutnya kita akan bisa membuat permodelan pada lantai 2 Sebelumnya, di sini saya akan memastikan bahwa elevasi dari dinding menyentuh lantai 2 Kita bisa klik di elevasi Di sini terlihat jelas bahwa dinding sudah menyentuh pada slab lantai 2 Ini merupakan tangga Maka kita bisa menuju pada lantai 2 Pada lantai 2 Terlihat kosong Maka sebenarnya kita bisa ubah pada underlay-nya Karena di sini underlay-nya none Maka tidak terlihat denah lantai 1 Jika kita ubah menjadi lantai 1 Maka terlihatlah denah yang berada di bawahnya Yaitu lantai 1 Di sini saya akan menggunakan none Sama halnya seperti permodelan pada lantai 1 Maka di sini saya akan memasukkan gambar denah Jangan lupa untuk selalu memastikan meng-save file yang sudah kalian buat Karena di sini denah lantai 1 saya dan lantai 2 saya tidak jauh berbeda Maka saya masih menggunakan denah yang sama Saya klik di sini Karena denahnya belum menyesuaikan garis acuan Yaitu reference plane Maka kita bisa mengaturnya Yaitu menyesuaikan reference plane Dengan cara kita uncheck lock proportionnya Pastikan garis reference plane menyentuh sisi terluar dari dinding ataupun denah kalian Terima kasih telah menonton Jika sudah Sesuai menyesuaikan garis reference plane Kita bisa Check kembali lock proportionnya Agar denah tersebut Tidak berubah-ubah Denah sudah terpasang Maka selanjutnya kita bisa membuat slab untuk lantai 2 Kita kembali ke structure Slab Di sini saya akan create slabnya menggunakan line tentunya Buatlah slab menyesuaikan denah kalian tentunya Tidak berubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah Karena di sini ada tangga, maka kalian menyesuaikannya kembali. Jika sudah, skip. Slap sudah terpasang, kita bisa checklist. Slap pada lantai kedua sudah terpasang. Maka selanjutnya kita bisa menggambar dinding pada denah lantai dua. Pastikan tetap project browser Anda di lantai dua. Kita ke architecture. Wall. Di sini saya masih menggunakan jenis bata yang sama yang sudah saya duplikat sebelumnya. Selamat menikmati. silahkan lanjutkan menyesuaikan denah kalian jika sudah semua kalian beri dinding dan pastinya tentunya kalian bisa menambahkan pintu jika sudah kalian buat kalian bisa buat pintu di architecture juga pada door dan menempatkannya menyesuaikan ruangan yang kalian pilih saya akan membuatnya disini jika pintu sudah terpasang kalian bisa menambahkan lanjut kembali kembali ke architecture dan ke window untuk menambahkan jendela sesuai yang kalian inginkan langkah-langkahnya sama seperti pada lantai 1 sebelumnya maaf jika ada kekurangan dan kemudian dan kemudian